Padakah aku lho padeh? Nggak usahin nonton gua Yaudah deh Sekarang buku di Halo guys, welcome back to Raja Eksport Bersama dengan kita, Edo Zell Padakah aku lho padeh? Iya, abis kita kan di belakang kamera ya biasanya gitu loh Kita sudah ada di part 2 Pertandingan antara tim Kelvin melawan tim Glenn ya Dan dipenangkan pertandingan pertama oleh tim Glenn Dengan didampingi oleh Pat Karim atau gua sendiri Dan tim Kelvin mengalami kekalahan Skor 2-1 dan penalti Dan kita kan mulai game kedua Alasan mulu ya Padahal nendang aja nggak bisa gitu Penalti kalahnya ya Ini kira-kira penalti lagi apa? Pasik dong Terserah sih, sebenarnya terserah sih Jangan-jangan sekolta Ini aja, kita main tidak ada pelanggaran Mampus Anjir Boleh-boleh Kita tidak ada pelanggaran Yaitu apa sih modenya gua lupanya House rules House rules Ini berarti kita ready dulu ya? Ini ready gua mulu lagi nanti Kita memakai team Jangan pakai Muncun dan nanti menang lagi Kita pakai Paris Paris Ini ya? Eh, Liverpool nih Liverpool Ya bener lu Itu apa nih? Lu nggak yakin Pat? Kita pakai main Muncun aja lah Yee Harus ganti dong Wah kenapa? Gak seru lu Emang ada harus Gak harus Lu takut bilang aja Kita ganti apa gua? Oh kata lu berani Gak harusnya orangnya baik ya Hee Lu nggak pernah Stengah-stengah Hehehe Lu dong bener gua Ya santai sih, lu menang Gua merasa terintimidasi Terintimidasi ya? Gua jangan kasih fast build aku Kok lu belen Biarin aja Pat? Enggak masalahnya Si Kelvin Mencet X-nya itu lama Percuma Yang ada kalau pernah lu Gua kesian Gua ngapain lu pakai fast build up Gak apa, yakin lu bener Yakin gimana sih Orang tadi aja kagak deliver Woy Muka lu kayak gak percaya Kenapa? Eh, lu harusnya tau Fast build up itu Ini proses gue udah mulai gak enak nih Masalahnya Eh gak, gua kasih tau sama lu ya Fast build up itu Lu kok lagi megang bola Pemainnya kabur semua Lu harus cepet Lu punya harus peluang 1 dengit Iya, iya Untuk ngoper bola Kalau lu nggak ngoper bola Lu akan bingung Ngoper kemana Ngapain pakai fast build up Ganti Play match aja dulu Lu, lu Lu walaupun gak bagus Pernyata juga Jumlah-jumlah sengkah Eh, gua yang putih ya Lu yang putih Kan udah gua ingetin Nah, cakep Siap Caranya, caranya tuh gimana Ma Kan gak ada upside dong Oh iya Eh, congkel lu, congkel Gimana deh Putih, suiting aja buruang Yey Ngapain seterah kacau Ayo buruang, kita berikut bola Gak congkel gimana, lebih keren Gaya-gaya Antara aja, gua kasih tips Suting aja dulu, Golin Suka, gua jangan Iya, iya Gede Gak terus Pajuin Gede 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 Lu ngapain jatau tadi Hahaha Hahaha Gitu Gitu Nah, gitu, Finn Eh, anjir Udah lu, lu jangan kepancing Lari, lu lari, Finn Eh, lu kebaca, Bo Mas Dukati dulu, Finn Cari ruang Liat kursor, liat kursor Masih kurang Masih kurang Cakep, Finn Terbaik, Finn Terbaik Gua bilang apa Terbaik Udah main kayak gitu aja Terbaik Terbaik Lu ngapain nandang Jangan dicikin Lu liat ada yang lari di depan kosong Lu pencet aja Segitiga Iya, kan nurus ya Segitiga betulnya Game demenya dulu Oh, jangan kasih tau gue Buat terobosan Terobosan segitiga Lari Nah, terobos Nah gitu, Finn Terbaik yang gua bilang Gimana? Jangan, jangan, jangan Lu ga ada kesempatan bawa counter Nanti aja Gua bilang kayak gitu Yeah, the best Lu pencet segitiga doang itu? Engga Udah trik lah Ayo dong, semangat dong Mana nih? Aduh Udah lu oper-oper aja lah Gak ada offset juga Tuh Nah, cakep dong Tooh Nah, cakep dong Ay, cakep Nice X Boon X micro Julie Jour Slow Slow Wih, bocing!". Huh anjir 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 elastiko lu kenapaan lu? gua bisa elastiko lu gua gak tau pencet apa patah coba 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 liat emangnya elastiko ya? elastiko anjir gua bisa elastiko tokos anjir gua gimana gua apa plus lu? aduh gua picit kotak doang sama begini padahal lu baru gua lati 2 jam iya gak apa-apa segitiga pake kaki kiri eh itu ga buka deh lu gak nyakuin lu gak dapet mesempatnya eh ee soteng kok kosong sih ee iyaa ah ayam banget ya ayam banget ya gimana nih bu ayam banget ya ayam banget ya oke segitiga iya tuh kotak kotak segitiga aja terus kotak anjir gak dapet gimana nih kajaknya nyipe ayo dong kenip kecam nah abis itu segitiga nah gitu hari ah cakep wey eh udah bagus-bagus shield to heal bla 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 finishingnya karena dia pakenya fast build up tau gak kenapa dia pake fast build up? kenapa? karena kalo pake fast build up umpannya harus cepet sedangkan kita sedangkan kapasitas Kelvin tidak secepat itu paham sih mas gitu loh gua tidak memperkirakan itu makanya itu yang jadi kesalahan lu gimana sih gua? oke oke wah payah sempat di depan mata ini ya masih bisa shot nah kok gue nah lanjut satu lagi satu lagi satu lagi bisa gak fokus udah udah ya minah ya lu tau kan taktik ayam gua gimana tuh udah umpen umpen aja umpen eh dia pencet apa tuh? gak apa-apa biarin aja udah segitiga segitiga ayy umpen ke bawah umpen gua ayamin nih adalah tim Gleng dan tim Fat Karim dimainkan oleh Gleng melawan timnya Pugu dimainkan oleh Kelvin. Percayalah ini settingan guys. Enggak anjir. Ya lu kalah-kalah aja sih ya. Kalau kalah-kalah aja emang strateginya busuk aja sih. Ini settingan, di belakang tuh udah ngomong. Apa stiket kan gua peda. Nah apabila kalian seneng dengan konten seperti ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tekan loncengnya. Dan Fat kan kita kan tim creative register sebenernya banyak orangnya kan. Iya ada banyak. Ada sekitar 300 orang. Iya 300 orang lah gitu ya. Sekitar 100 orang yang tidak bisa kita sebutkan nama-namanya. Betul. Nah denger-dengar tuh jago-jago juga. Oh jago-jago juga. Nah kira-kira pada setuju nggak nih kalau tim-tim kreatif lainnya dari Raja Esports juga ikutan turnamen kayak gini nih. Oke. Iya. Tim kreatifnya ada 300, playernya cuma satu. Oke jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Kita sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.